jadi papa minta dahin sama pendeta sama ada beberapa pendeta lainnya juga karena yang minta tolong nelponin itu papa jadi papa kan karena tangan papa tuh yang sebelah kiri susah gerakan jadi yang bisa cuman satu tangan doang kan susah kira aku yang bantu nelpon aku gak asal bicara ya aku gak sembarangan ngomong aku ngomong apa adanya disitu aku yang bantu nelpon dan papa sendiri yang minta aku gak akan ngelakuin kalau papa gak minta karena disitu juga ya aku menghargai agama papaku apa agama aku apa halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel ini teman-teman di video kali ini saya akan membagikan seri atau keseksian dari seorang anak almahrum agustan yang mana anak dari beliau ini dengan kokoh tetap mengikuti Tuhan Yesus walaupun orang tuanya atau bapaknya sudah memeluk agama lain teman-teman nah teman-teman silahkan disimak keseksian ini apa yang dia alami teman-teman silahkan kita simak aku tuh dari kemarin kemarin tuh udah nahan sakit hati ya sama papa sebenernya karena aku tuh udah sering banget dimaki-maki sama papa di kata-katain sama papa jadi aku juga sebenernya sakit hati karena disitu papa maki-maki aku bilang aku anak gak berguna lah aku gak gak aku dibilang anak saya tak ada aku dibilang pokoknya aku dimaki-maki semua kebun didatang keluar dan aku sakit hati dan disitu juga karena mungkin udah terlalu sakit hati kali ya akhirnya aku ngomong kayak ya papa kalo mau di ngertiin ya ngertiin orang lain juga dong salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gugle di channel TV Last Karakristos ini teman-teman sekalian kali ini kita akan mendengar kesaksian daripada Zelda anaknya Ko Agustan sebuah yang kalian lihat dicuplikan disini pertama sekalian kita mengucapkan turut berduka cika kepada Zelda dan kita doakan ya doa kami doa saya juga buat Zelda kiranya Tuhan memberi kekuatan kemampuan ya walaupun Zelda sudah tidak ada ayah dan ibu tetapi tetap berjuang kepada hidup yang ada ini yang diberikan oleh Tuhan dan percayalah Tuhan akan menyertai sampai kepada akhir zaman jadi tetaplah dalam iman kekristianan tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus ya sumber berkat sumber segala-galanya bahkan kehidupan kekal itu beras daripada Tuhan Yesus tetap pertahankan iman anda dan lewat video ini teman-teman sekalian saya juga menghibau kepada Zelda supaya bisa memanfaatkan channel daripada bapaknya saya lihat juga teman-teman bahwa dia sudah menghapus semua video-video bapaknya dan dimulai dengan videonya dan saya setuju hal itu saya mendukung sekali bahkan nanti saya akan bantu promosi juga ke channel saya supaya teman-teman sekalian bisa mendukung ya dan teman-teman tentu itu juga nanti akan berguna ya untuk Zelda ya dalam mungkin menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kedepannya dan teman-teman sekalian tanpa panjang lebar mari kita langsung saja dengarkan kesaksian Zelda berikut ini perkenalkan nama aku Zelda Syamatan aku anak Riko Agustan Zelda mewakili papa meminta maaf kalau misalnya ada kesalahan perbuatan perkataan papa yang bikin gak enak di hati umat muslim dan umat nasarani Zelda mau kasih papa untuk meminta maaf sebelumnya Zelda mau bercerita sedikit tentang kejadian mulai dari papa sakit sampai sekarang sampai papa gak ada gitu ya Zilda mau sharing lah soalnya ada beberapa mungkin ada beberapa orang yang salah paham juga karena mereka belum tahu cerita aslinya kayak gimana jadi papa sakit itu di bulan Januari papa disitu mulai sakit jatoh kan papa kena stroke jatoh di awal itu papa masih susah buat ngontrol emosinya karena emang stroke juga kan jadi kayak emosinya tuh gak stabil gitu nah disitu aku tiap malem kerjaannya ngejagain papa dan ngejagain itu sampai subuh sampai subuh karena papa susah tidur gitu lah kayak dia masih belum terbiasa belum bisa nerima lah kalau papa tuh kena stroke kayak yang biasanya pergi-pergi kemana sekarang cuma bisa diem di kasur nah terus aku tuh sampai ke sekolah tuh tidur di sekolah karena di rumahnya tuh kurang tidur dan aku untungnya guru-guru di sekolah yang sana tuh ngerti kalau misalnya papa lagi sakit jadi aku diijinin buat tidur cuman disuruh selesaiin tugas-tugas yang belum aja nah setelah itu Zilda ngejagainnya juga gak sendirian Zilda temenin sama ada namanya Pak Asep nah Zilda ditemenin sama Pak Asep itu kita ganti-gantian jagainnya kayak pokoknya sedipanggilnya aja Zilda tuh tiap pulang sekolah pasti ngejagain papa waktu di awal itu ya terus ya papa kerjaannya teriak-teriak manggilin aku karena dia ngerasa katanya mah rasanya tuh ada yang gangguin ngerasa badannya panas apa segala macem sampai minta tolong ke ustad kan buat hidupnya apa segala macem tapi gak mumpah terus emang papa juga sempat minta ke beberapa pendata termasuk pendataku sendiri pendata dari kerja aku tapi mami aku minta papa didoain biar papanya tuh ngerasa kayak papa pada saat itu ngerasa tuh papa digangguin setan digangguin iblis gitu jadi papa minta doain sama pendata sama ada beberapa pendata lainnya juga karena yang minta tolong nelfonin itu papa jadi papa kan karena tangan papa tuh yang sebelah kiri susah gerakan jadi yang bisa cuma satu tangan doang kan susah kira aku yang bagi nelfon aku gak asal bicara ya aku gak sembarangan ngomong aku ngomong apa adanya disitu aku yang bantu nelfon papa sendiri yang minta aku gak akan ngelakuin kalau papa gak minta karena disitu juga aku menghargai agama papaku apa agama aku apa cuma disitu papa sendiri yang minta dan bahkan papa maksa terus kayak papa juga sempet minta didoain sama aku kayak nak coba tolong doain papa dong biar papa tenang akhirnya ya mau gak mau aku doain papa karena ya permintaan papa juga kan setelah didoain itu cukup lumayan tenang tapi kayak cuman sekitar setengah jam atau sejaman itu udah bangun lagi kayak jadi kayak tenang tidur abis itu bangun lagi ya sama lagi kayak gitu kayak balik lagi teriak-teriak apa segala macem nah itu tuh kerjaannya tuh kayak mungkin gak tau pegawah karena tidur terus atau gimana jadi minta berdiri duduk berdiri duduk gitu nah jadi aku tuh harus ngangkatin papa buat berdiri duduk berdiri duduk berdiri duduk tapi kalau capek gantian sampah aset dan aku tidurnya itu sampai pintu kamar aku tuh dibuka biar papaku manggil aku dengeran pintu kamar aku buka pintu sebelah sebelah yang buat ke ruang kan papa taruhnya di ruang tengah gak di kamar kan biar kedengeran gitu jadi pintu udah dibuka biar aku kalau misalnya papa panggil aku bisa lo sebelah kan terus makin kesini makin kesini udah lebih better cuman soal emosi itu masih susah buat kontrol masih sering berantem sama aku makin kesini makin kesini kan akunya juga jujur makin capek ya karena aku juga harus sekolah sekolah tuh sampai jam 3 itu juga belum misalnya ada kerja kelompok atau hal yang lainnya disitu aku juga sambil ngurus tentang jualan papa kan jualan madu keripik aku sambil ngurus itu jadi kayak ya capek belum juga ngurusin papa disitu akhirnya mulai sering berantem terus kayak namanya anak muda aku juga disini masih kelas 2 SMA ya aku juga masih mau main sama temen-temen aku yang lain nah aku tuh sempet berantem sama papa tuh karena papa ngerasa aku tuh gak ada waktu buat papa sebenernya tuh bukan gak ada waktu cuman kayak akunya juga capek aku pulang sekolah tuh butuh istirahat butuh tidur kan karena juga masih ada kegiatan yang lainnya dan pulang ke rumah juga kadang tuh kan belum lagi ada PR dari sekolah ya jadi kayak aku juga gak bisa selalu nemenin papa gitu sedangkan papa tuh mimpanya ditemenin terus ya mungkin karena merasa kesepian kayaknya aku kesini kesini udah sering temenin cuman ya emang jarang nemeninnya tuh kayak bolong-bolong kadang tuh udah terlalu capek udah gak gak kuat loh buat kesebelah gitu soalnya aku juga apa sih suka darah rendah suka tiba-tiba 20 single jangan gitu kalau misalnya kecapekan makanya akunya juga kan kalau misalnya aku sakit terus yang lainnya juga sakit ntar siapa ngurus kan ya makanya aku tuh lebih milih istirahat bukan lebih milih sih kayak mau gak mau ya aku juga harus istirahat karena akunya juga emang bener-bener capek banget kadang aku pulang sekolah langsung ke ruangannya papa duduk-duduk disana bentar tiduran di karpet sebelahnya papa kan sini kasur sini karpet aku tidur disitu terus sekolah lama suka ketiduran saking kecapekannya gitu terus tidur disitu nanti bangun urusin jualan terus karena akunya juga masih pengen main-main kadang-kadang sama temen-temen kadang itu papa suka gak setuju gitu aku main sedangkan aku juga butuh hiburan ya jadi aku capek sedikit ada tekanan gitu aku stress juga karena belum terbiasalah sama apa yang aku alamin ini belum lagi aku harus lebih ekstra sabar ngadapin papa yang papa tuh jadi masalah kecil aja suka di gede-gedein kayak marahnya tuh sampai ngebentak-bentak sedangkan aku anaknya tuh gak bisa dibentakan aku tuh kalo misalnya dibentak tuh bisa nangis nah terus akhirnya aku suka izin main tapi kayak papa kan aku setuju kalo misalnya aku tuh main papa tuh selalu ngomong kayak kamu tuh harus lebih dewasa kamu tuh harus harus pilih mana mana yang lebih berguna lah maksudnya kayak kamu tuh harus pikir dewasa gitu-gitu sedangkan ya jujur aku susah karena emang umur aku tuh lagi pada sering main dan ternyata-ternyata temen-temen aku juga kayak gitu nah sampai beberapa kali juga aku pernah nge-skip temen-temen aku gak ikut main cuman buat jenin papa itu tuh ya aku gak masalah sih cuman kayak aku juga pengen bisa main karena aku juga butuh refreshing lah kayak aku juga capek gitu cuman karena papa gak setuju akhirnya kita cek cok berantem berantem-berantem terus akhirnya apa namanya makin kesini-makin kesini makin lebih sering lagi berantemnya sampai aku tuh udah ada sekitar mungkin 5-4 kali gitu diusir dari rumah tapi yang gesel gak jadi cuman yang terakhir ini karena emang masalahnya udah gede banget dan aku keluar dari akhir ini karena emang masalahnya udah gede banget dan aku keluar dari rumah aku lanjutin dulu ceritanya sebelum ke akhirnya kenapa aku bisa keluar dari rumah disitu papa tuh tipe yang gak suka dibuongin tapi tiap aku jujur papa tuh selalu marahin aku kayak gak usah tentang hal-hal yang lain deh itu tentang tentang cerita aja nih kan kalo misalnya anak tuh dekat ke orang tua karena cerita ya aku kalo kalo mama aku mami papi gitu tuh suka cerita dan mereka itu responnya itu kayak ya bisa ngikutin anak muda lah jadi ada yang merti kayak oh gitu ya oh berarti seru gini-gini nah sedangkan kalo misalnya aku cerita ke papa itu papa tuh kayak ngomong kayak ah kamu gak usah lah gini-gini gini gini jadi kan sebenernya jadi males cerita ya karena papanya jadi apa sih ngomongnya tuh kayak gitu jadi kan anak juga males cerita kalo misalnya aku jujur sesuatu gitu ke papa papa tuh selalu marahin aku dan itu tuh yang bikin aku tuh males terbuka sama papa jadi bisa dibilang aku tuh gak deket sama papa nah disitu tuh aku tuh akhirnya bilang apa itu tuh gak deket karena papa sempet tinggalin aku waktu SD aku bilang gitu kan disitu disitu papa bilang yaudah papa mau ngelakuin pendekatan sama aku dan ternyata itu tuh gak gak berjalan mulus lah bisa dibilang karena kita tuh aku sama papa tuh suka salah paham suka salah nangkep apa yang papa aku tangkep beda sama yang aku tangkep